Halo semuanya, kembali lagi di channel Total Timnas, dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Targetkan masuk keempat besar, anak asuh Indra Syafri siap tempur di Piala AFF U19 2024. Daftar 23 pemain Timnas Indonesia U19 yang akan berlaga di Piala AFF U19 2024 sudah diumumkan PSSI. Ada pun 23 pemain yang terpilih tersebut berasal dari 28 pemain yang telah tergabung dalam pemusatan Timnas Indonesia U19 di Surabaya, sementara lima lainnya dicoret oleh Indra Syafri. Nama-nama langganan seperti Welber Jardim, Muhammad Iqbal Guijangge, Kadik Arel Priyatna, dan Sultan Zaki Pramana masih menghiasi lini belakang squad Garuda Muda. Sedangkan tiga keeper yang dipanggil adalah Ikram Al-Ghifari, Iwayan Arta Wiguna, dan Fitrah Maulana Ridwan. Di lini tengah, Figo Deniz, Muhammad Rizki Afrisal, dan Muhammad Kaviatur juga masuk dalam daftar pemain yang dibawa Indra Syafri. Sementara, di lini depan, Arhan Kaka dan Jan Sraven masih menjadi andalan. Namun kali ini tak ada nama Jidabin seperti sebelum-sebelumnya. Selain itu, empat pemain lainnya yang tidak masuk dalam squad final Piala IFF U19 2024 adalah Muhammad Farhan Sopiulloh, Fandi Bagus Pamungkas, Muhammad Daryl Valentino Erlangga, dan Rahmat Shawal. Dalam gelaran Piala IFF U19 2024 ini, Timnas Indonesia U19 hanya ditargetkan masuk empat besar. Kenapa? Manager Tim U19 Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, timnya memilih menjadikan ajang Piala IFF U19 untuk melihat kemajuan para pemain setelah ditempa dalam TC, uji coba, dan beberapa turnamen pemanasan. Sebab, ujian sesungguhnya untuk Timnas Indonesia U19 adalah dikualifikasi Piala Asia U22 2025 pada 25 hingga 29 September 2024 mendatang. Targetnya, kami ingin masuk empat besar, kata Ahmed Zaki Iskandar di Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024. Meskipun hanya ditargetkan masuk empat besar, manager Tim U19 berpesan agar para pemain Timnas Indonesia U19 menampilkan performa terbaik dalam Piala IFF U19 nanti. Jadi, walaupun pasang target empat besar, kami ingin mereka menampilkan kemampuan terbaik, termasuk buat coach Indra juga, ujar Ahmed Zaki. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!